Kampuda Jatim Irjen Polniko Afinta meninjau pelaksanaan vaksinasi di destinasi wisata Telaga Sarangan Magetan pada Kamis 9 September kemarin. Rencananya ada 1.200 dosis yang disediakan oleh pihak Pemkap Magetan dan Pemprov Jawa Timur di tiga lokasi. Di antaranya yakni Kejamatan Barat 200 dosis, Kejamatan Kawadana 200 dosis, dan Kejamatan Sarangan 800 dosis. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribu Jatim. Ada luhur pambudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang, Firda. Luhur, bisa Anda jelaskan berapa total dosis yang disediakan oleh Pemkap Magetan pada vaksinasi kali ini? Oke, untuk dosis yang disediakan oleh Pemprov Jatim dan juga tempat bagaimana yang Firda sudah disampaikan tadi. Jadi memang vaksinasi itu adalah jatah yang disediakan oleh pihak Pemprov Jatim ke Polda Jatim untuk disebarkan pada berbagai macam kalangan segmen masyarakat yang diperkirakan belum menerima vaksin. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana kemarin jalannya vaksinasi yang ditinjau oleh Kapolda Jawa Timur ini? Oke, untuk jalannya vaksinasi ini untuk hari itu atau vaksinasi kemarin itu memang pihak Polda Jatim concern pada kalangan segmen masyarakat di kalangan pelaku usaha wisata. Jadi yang ada di kawasan desinasi wisata Telaga Sarangan di Magetan. Jadi memang itu adalah concern khusus yang dipilih oleh Polda Jatim karena mengingat sektor wisata adalah sektor yang paling terpuruk di akibat pandemi COVID-19 ataupun perpanjangan PPKM pembatasan sosial yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ataupun Pemprov Jatim. Sehingga ada upaya yang bisa cukup membantu semacam itu akan diupayakan oleh Polda Jatim dan salah satunya adalah menjembatani fasilitas vaksinasi terhadap kalangan pelaku usaha pelaku wisata yang ada di kawasan desinasi wisata tersebut. Dan Polda Jatim memang cukup concern Firda perlu kami sampaikan pada segmen kalang masyarakat yang mungkin tidak bisa tersangkau. Polda Jatim sejak satu bulan yang lalu sudah menyesal kalangan buruh pekerja pabrik, kemudian kalangan disaturitas, bahkan kemudian kalangan pelajar. Dan kali ini adalah concern pada kalangan pekerja pelaku wisata yang ada di destinasi wisata. Dan salah satunya dipilih adalah di Magetan. Dan pertimbangan memilih di Magetan adalah karena adanya perubahan leveling PPKM yang terjadi di kabupaten tersebut. Karena seiring adanya penurunan kasus, kemudian menjadi level PPKM, level 3 menjadi level 2. Dan ini adanya dijembatani oleh Polda Jatim dengan siasat vaksinasi semacam itu. Semacam itu, Pirda. Baik, Tribuners tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Irjen Polnikavinta, Kapolda Jawa Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Dengar tadi dari data terakhir dari Kemenkes, baik Ponorogo maupun Magetan, turun level dari level 4 menjadi level 3. Kami akan melakukan rapat koordinasi juga untuk meningkatkan tracing dan testing, serta bagaimana pelaksanaan treatment sehingga orang nanti yang terkena bisa dirawat dengan baik dan koordinasi antara pekerja lapangan yang melakukan tracing testing dan perawatan di rumah sakit serta obat-obatan yang diberikan itu bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, saya memohon kepada masyarakat, meskipun sudah divaksin, meskipun sudah divaksin, harap tetap jaga protokol kesehatan. Ingat, kejadian di Amerika, kejadian di Eropa, mereka sudah divaksin hampir 80% dengan vaksin yang kedua. Kita sebagian ada yang vaksin pertama, ada yang vaksin kedua. Di negara luar sudah divaksin kedua pun, mereka lepas masker, sekarang angkanya melonjak. Nah untuk itu, saya mohon, saya harap masyarakat Jawa Timur, khususnya di Mangketan ini, ayo rek, tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian saya mencapai terima kasih kepada Pak Nitya, kepada tenaga kesehatan, dan terlebih lagi kepada masyarakat yang mau datang dan mau dirinya divaksin dengan kesadaran yang tinggi. Saya harap ini bisa menyebar kemana-mana inginan masyarakat datang ke tempat vaksinasi, karena ini semua untuk kita bersama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!